nanti kita klik seperti ini dia akan muncul disini ya teman-teman seperti ini kita tinggal ok ok teman-teman pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk menampilkan ini teman-teman ya menampilkan kolom paling atas itu sebagai mungkin dibilang kepalanya surat ya induknya induknya daripada induk daripada ini ya pokok ya ini pokok bahasan ya ini nomor di sini jadi kita akan mencetak jika kita akan mencetak kita akan mengalami seperti ini teman-teman ya perhatikan di nomor 44 ini teman-teman ya kita kasih tanda merah ini teman-teman ya kita perhatikan nomor 44 jadi kita langsung ke print ya kita ctrl p seperti ini kita coba di nomor 44 bagaimana batas halaman itu tadi seperti ini teman-teman ya jika belum kita lakukan triknya ya teman-teman kita kembali dulu kita escape kita mulai yang trik kita cara kita seperti ini teman-teman ya mungkin nanti hasilnya bisa dibedakan oleh teman-teman kita langsung ke pack layout seperti ini kita pergi ke print titles nah seperti ini teman-teman ya lalu kita tic di root to refer repad top ya kita tic di sini teman-teman ya seperti ini disini dia itu minta baris mana yang akan di copy mungkin gitu teman-teman ya bahasanya lalu kita tic yang di sini ini yang baris yang akan kita copykan untuk pencetakan di printer kita tic seperti ini nah dia akan muncul di sini ya teman-teman ya seperti ini kita tinggal ok seperti ini teman-teman ya nah kita coba kita cek ya di printer bagaimana hasilnya dan perbedaannya kita ctrl V seperti ini nah disini halaman yang pertama nomor 1 teman-teman ya nomor 1 disini nomor 43 kita lihat nomor 44 nah nomor 44 bagaimana kita tarik ke atas atau kita ke bawah kan nah seperti ini teman-teman ya nomor 44 nah di atasnya akan otomatis tampil seperti ini teman-teman ya nah mungkin cukup sekian teman-teman ya jika rasa video ini bermanfaat bagi teman-teman teman-teman bisa like subscribe share ke teman-teman yang lain jangan lupa komen untuk menambahkan wawasan bagi kami atau mengkoreksi kami atau mungkin apa demi kebaikan nusa dan baca teman-teman bisa komen di kolom komentar ya mungkin cukup sekian terima kasih teman-teman salam belajar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati